Halo saudara-saudari dan Bapak Ibu yang budiman, welcome to Papuan Truth ID. Pada kesempatan kali ini tim Papuan Truth ID Kitong sebagai manusia akan membahas tentang perjuangan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Benny Wenda, dan didukung dan dipelopori oleh Jennifer Robinson pengacara terkenal dan terkemuka di Australia dan di dunia, tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat serta tentang sejarah perjalanan dan perjuangan Benny Wenda hingga sejauh ini. Benny Wenda, lahir di Lembah Bali M, Irian Jaya Sekarang Papua, adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dalam bahasa Inggris adalah ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Benny Wenda yang adalah tokoh pejuang kemerdekaan Papua Barat yang juga telah lama berjuang untuk hak-hak rakyat Papua Barat. Dia adalah Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat dan telah menjadi juru bicara yang vokal dalam kampanye internasional dan memperkenalkan dukungan ke seluruh negara merdeka untuk kemerdekaan Papua Barat. Wenda telah dikenal karena pekerjaannya dalam memperjuangkan dan mempresentasikan hak-hak rakyat Papua Barat melalui Gerakan Damai dan Diplomasi Internasional. Benny Wenda dia memainkan peran penting dalam kampanye untuk kemerdekaan Papua Barat, terutama dalam diplomasi di tingkat internasional. Pada tahun 2002, Wenda sejak saat itu ditangkap dan dipenjarakan di Papua Barat karena dituduh melakukan kegiatan separatisme. Karena memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka dari Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. Wenda disidang di pengadilan negeri Jayapura dan dijatuhi hukuman penjara, tetapi Wenda dari penjara melarikan diri ke Papua Nugini, dan kemudian anak dan istri Wenda dibantu oleh Jennifer Robinson pada waktu itu sekitar tahun 2002. Status Robinson sebagai wartawan Karena menyaksikannya dalam dakwaan sidang Benny Wenda, maka Jennifer membantu keluarga Wenda untuk melarikan diri ke PNG. Dan dilanjutkan ke Inggris pada tahun 2003, di mana dia mendapatkan suaka politik. Sejak saat itu Benny Wenda telah bekerja dan membangun organisasi kemanusiaan di Oxford yang dibantu oleh Jennifer Robinson untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang situasi di Papua Barat dan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Dia telah berbicara di depan banyak organisasi internasional seperti PBB, Parlemen Eropa, Australia, Inggris Afrika, KANA dan Kongres Amerika Serikat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat dan membawa isu Papua Barat ke dalam perhatian dunia. Benny Wenda juga telah menjadi penasihat dan pembicara di banyak forum internasional, termasuk di Sidang Umum PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB serta di banyak negara di seluruh dunia. Dia telah mempromosikan kampanye damai untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dan telah bekerja untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat melalui diplomasi dan kerjasama internasional dan telah direspon secara luas sehingga sekarang ini dukungan telah mencapai 80 negara merdeka untuk mendukung kebebasan Papua Barat. Secara keseluruhan, Benny Wenda memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat melalui diplomasi dan kerjasama internasional dengan menyuarakan isu Papua Barat di banyak forum internasional dan membawa isu tersebut ke dalam perhatian dunia. Sehingga sudah ditanggapi lebih dari 80-an negara merdeka. Ini bukanlah hal yang biasa tetapi hal yang luar biasa di tingkat internasional bagi penentuan nasib sendiri. Sedangkan, Jennifer Robinson adalah seorang pengacara asal Australia yang telah lama terlibat dalam advokasi untuk hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat semenjak Jennifer sebagai wartawan di Hollandia pada waktu itu. Dia terkenal karena pekerjaannya yang gigi dalam membela hak-hak kaum asli orang Papua di tanah Papua Barat dan telah menjadi salah satu tokoh kunci dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Jennifer Robinson telah bekerja sama dengan Benny Wenda dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Sebagai seorang pengacara, Robinson telah membantu Wenda dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat melalui hukum dan diplomasi internasional. Dia telah mengadvokasi kasus Papua Barat di PBB dan di banyak negara lain, dan telah membantu meningkatkan kesadaran internasional tentang keadaan di Papua Barat. Secara keseluruhan, Jennifer Robinson dan Benny Wenda bekerja sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dan hak-hak rakyat Papua Barat. Mereka telah bekerja bersama untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang keadaan di Papua Barat dan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat orang Papua Barat melalui hukum dan diplomasi internasional. Jennifer Robinson dan Benny Wenda juga telah lama terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka telah bekerja sama sesudah Benny Wenda melarikan diri ke Oxford dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia dan gerakan kemerdekaan Papua Barat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat dan memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Lalu untuk partisipasi dan perjuangan Raki Up adalah seorang aktivis kemerdekaan Papua Barat yang juga telah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat tersebut. Dia adalah Ketua Federasi Mahasiswa Papua, sebuah organisasi mahasiswa Papua yang berjuang untuk hak-hak rakyat Papua Barat dan memperjuangkan kemerdekaan orang Papua Barat. Raki Up telah berbicara di forum-forum internasional dan bertemu dengan pejabat pemerintah untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Seperti Belanda, Kana dan banyak negara lainnya. Ketiga tokoh ini telah memperjuangkan kemerdekaan orang Papua Barat melalui berbagai cara, termasuk diplomasi internasional, kampanye media sosial, dan aksi-aksi damai. Mereka juga telah membawa isu Papua Barat ke forum-forum internasional seperti PBB dan Uni Eropa untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat sejak abad ke-18, 1961 ke atas, hingga saat ini. Meskipun perjuangan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Namun, dengan adanya dukungan dari masyarakat internasional dan peningkatan kesadaran tentang keadaan di Papua Barat, suatu hari nanti kemerdekaan Papua Barat dapat terwujud dan rakyat Papua Barat dapat hidup dalam kedamaian dan kebebasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Robinson dan Wenda serta beberapa tokoh perjuangan Papua Merdeka di tingkat internasional telah melakukan banyak perjalanan ke berbagai negara untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dan meminta dukungan dari pemerintah dan masyarakat internasional. Baru-baru ini mereka telah mengunjungi Belanda, Inggris, AS, Australia, dan banyak negara lain, dan telah bertemu dengan pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan masyarakat sipil di negara-negara tersebut. Dan sejauh ini respons mereka baik adanya, hanya saja di tingkat nasional informasi tersebut tidak diketahui oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Peran Benny Wenda dan Robinson dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat di tingkat internasional telah membuatnya menjadi tokoh terkenal dan dihormati di kalangan aktivis hak asasi manusia dan masyarakat adat di seluruh dunia. Dia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Papua Barat dan mendukung Benny Wenda dan gerakan kemerdekaan Papua Barat dalam upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Papua Barat. Wah, wah, wah. Tuhan Yesus memberkati kitong semua. Terima kasih telah menonton!